Intro Seorang anggota DPR viral di media sosial karena membuat pernyataan kontroversial tentang KRL Anggota DPR bernama Evita Nursanti turut mengomentari rencana PT Kereta Komputer Indonesia atau KCI yang akan mengimpor KRL bekas Dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 6 dengan pihak PT KAI, PT KCI dan PT INKA yang membahas impor KRL bekas pada Senin 27 Maret 2023 itu kalimat Evita Nursanti menjadi sorotan karena ia mengatakan bahwa KRL hanya keos pada hari-hari tertentu saja Sekarang apakah kita keos? Kalau kita tidak impor ini barang, apakah kita keos? Karena impor pun, itu kan sudah lewat Kita kan biasanya keos itu di tahun baru Kita biasanya keos itu kan di lebaran Ini kan sudah lewat semua kekeosan kita Apakah memang ini suatu urgensi yang kalau kita tidak impor ini keos? Nah itu juga apa namanya menjadi pertanyaan bagi saya Pak Karena ia menilai kondisi KRL hanya keos pada momen tertentu Maka tidak ada urgensi bagi PT KCI untuk melakukan impor kereta bekas dari Jepang Dirinya bahkan menilai PT KAI gagal dalam melakukan perencanaan Salahnya adalah daripada jagalnya dalam perencanaan Kalau Bapak benar perencanaan Bapak Tidak akan terjadi hal ini Bapak itu kan seharusnya sudah tahu nih Berapa jumlah kereta yang Bapak miliki Berapa yang sudah tua yang sudah bisa tidak dipakai lagi Berapa jumlah kenaikan penumpang sehingga dipurukan Ini kan bukan data yang harus tiba-tiba gitu Pak Ini Bapak sudah miliki Dan harusnya itu sudah menjadi tolak ukur dari Bapak ketika membuat perencanaan Sayangnya kalimat yang terlontar dari anggota DPR itu tidak sesuai dengan kenyataan Warganet menilai sebelum berkomentar Sebaiknya anggota DPR menjajal menggunakan KRL di waktu sibuk pagi dan sore hari Potokan video Evita Nursanti juga ramai mendapatkan komentar dari warganet di Twitter Salah satunya sutradara Fajar Nugros yang menilai sang anggota DPR tersebut Salah paham antara KRL dengan kereta jarak jauh Beda KRL sama KAJJ gak tahu Jangan-jangan ribut soal kereta cepat mereka gak tahu juga itu apaan ya Ini gimana ceritanya orang-orang macam ini makan dari pajak kita ya Apes deh kita Tulis Fajar Nugros lewat akun Twitternya Jangan-jangan ribut soal kereta